Niat pedang yang mendominasi meledak dan mengembun menjadi pedang energi niat pedang. Ko. Di bawah kendali Feng Wuchen, pedang energi niat pedang yang mendominasi berubah menjadi kilatan emas dan menembus dada Qin Yu Feng. Qin Yu Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan wilayahnya sendiri. Dia dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Bocah ini juga telah memahami perwujudan niat pedang. Yao Feng, para tetua, dan para ahli dari olah ilahi tertinggi menatap Jiang Chen dengan kaget lagi. Manisvestasi dari niat pedang, Yao Zhan terkejut lagi, dia tidak dapat mempercayainya. Mereka telah bercocok tanam selama jutaan tahun, tetapi mereka tidak pernah memahaminya. Berapa umur Feng Wuchen? Dia hanya berada di alam Raja Agung, namun dia telah memahami dao pedang tertinggi, yang merupakan manifestasi dari niat pedang. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kau telah memahami dao pedang tertinggi. Kau tidak sederhana, puji Yao Zhan. Feng Wuchen melirik Yao Zhan dan berkata dengan dingin, urus saja urusanmu sendiri. Dimensol Soverein mencibir, Feng Wuchen, jangan remehkan kekuatanku. Bahkan dengan kekuatan fisikmu yang terkuat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku dengan sedikit kemampuan ini. Yao Zhan, suatu hari nanti tenagamu akan habis. Pangusi berteriak dengan marah dan menyerang dengan lebih kejam. Leluhur tua Suan Zhan berteriak, kau akan mati. Mati, Yao Zhan tidak bisa menahan tawa, haha. Apakah Anda melihat berapa banyak energi yang saya gunakan? Seni pangumu tidak mengancamku. Pangusi, leluhur Suan Zhan, dan yang lainnya melancarkan serangan dahsyat dengan bantuan enam binatang purba. Mereka mengerahkan segenap kemampuan, mengeluarkan semua jenis taktik pangu kuno yang kuat, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melukai penguasa jiwa monster. Meskipun kekuatan tempur dan kecepatan mereka meningkat, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yao Zhan. Yao Zhan tidak menggunakan energi apapun. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pangusi, leluhur tua Suan Zhan, dan yang lainnya menggunakan seni pangu terus-menerus. Energi mengerikan melesat keluar terus-menerus, dan 36 surga meledak. Yao Zhan menaruh tangannya di belakang punggungnya dan terus menghindar tanpa ada perubahan ekspresi. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat ini, Yao Zhan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang mengerikan. Dia mengayunkan pedang pangu secara horizontal dan melepaskan kekuatan pedang yang kuat, memaksa Kaisar Ao Feng dan Kaisar lainnya mundur. Dengan sekejap, Yao Zhan tiba beberapa meter dari Feng Wuchen dengan ekspresi gembira. Yao Zhan menatap Feng Wuchen, mengarahkan pedang pangu ke langit dan tertawa, Feng Wuchen, dengan jurus pedangmu itu, kau mengalahkan Qin Yu Feng dengan mudah tanpa menggunakan mantra pangu. Kau sudah cukup kuat untuk melawanku. Lagipula, kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Feng Wuchen, mari kita bertaruh. Jika aku mengalahkanmu, artefak transendenmu akan menjadi milikku. Saya belum pernah melihat harta ajaib yang begitu kuat. Tentu saja, jika aku kalah, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Bagaimana? Yao Zhan tidak sabar untuk bertarung dengan Feng Wuchen. Tentu saja, yang lebih penting, Yao Zhan telah menyukai mata-matahari milik Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen lima kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga telah memahami maksud pedang. Dia sudah memenuhi syarat untuk melawan Yao Zhan. Melakukan apapun yang aku mau padamu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia mencibir dan bertanya, Yao Zhan, apakah kamu yakin? Yakin sekali. Yao Zhan berkata dengan penuh semangat. Dia melepaskan kekuatan ilahi Yuan Ling dan siap bertarung dengan Feng Wuchen. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Feng Wuchen mencibir dan mengaktifkan sepenuhnya kekuatan misteriusnya. Yao Zhan sangat kuat. Feng Wuchen harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tuan, Anda harus berhati-hati. Yao Zhan sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Qin Yu Feng. Kami berdelapan tidak akan mampu mengalahkannya, kata Kaisar Ao Feng dengan hormat. Bab 110 Sastra. Aku tahu, tidak banyak makhluk kuat yang tersisa di Istana Dewa Tertinggi. Singkirkan mereka secepat mungkin, kata Feng Wuchen sambil menatap Yao Zhan dengan tajam. Iya, Kaisar Ao Feng menjawab dengan hormat. Keempat Tetua Istana Dewa Tertinggi belum pulih dari luka-luka mereka. Di bawah serangan ganas Tetua Suangang dan yang lainnya, mereka tidak dapat menahannya. Sepuluh Kaisar Agung juga dijepit oleh Kaisar Ye Jun dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membantu sama sekali. Kaisar Kuno Agung dan Kaisar Besar lainnya dibunuh oleh Dewa Pertempuran Jiwa Naga dan Dewa Pertempuran Jiwa Berdaulat. Feng Wuchen, kamu harus berhati-hati. Kaisar 10.000 alam mengingatkan Feng Wuchen melalui transmisi suara. Kaisar Wang Shidan yang lainnya tahu betapa kuatnya Yao Zhan. Bahkan jika Feng Wuchen mengeluarkan kekuatannya lima kali lipat, mereka masih khawatir Feng Wuchen akan kalah. Ledakan. Sudut mulut Yao Zhan sedikit terangkat. Kakinya menginjak udara kosong dan terdengar suara ledakan dahsyat. Tubuhnya berubah menjadi kilatan ungu yang melesat maju. Kekuatan dan auranya yang luar biasa menyapu dengan liar dengan cara yang merusak. Yao Zhan tidak pernah menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan saat bertarung dengan Kaisar Ao Feng dan yang lainnya. Terlebih lagi, itu sudah cukup untuk melawan Kaisar Ao Feng dan yang lainnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya Yao Zhan. Suara mendesing. Yao Zhan muncul dalam sekejap mata dan menebas dengan pedangnya. Serangan itu tampak sederhana, tetapi sangat kuat. Dentang. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen menghadapi serangan itu dengan pedang Dewa Naga. Dengan suara berdenting yang keras, cahaya pedang yang mendominasi menyebar dan ruang yang runtuh bergetar hebat. Setelah pertarungan sengit, Feng Wuchen terpental. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Feng Wuchen terkejut. Hanya dengan satu benturan, Feng Wuchen merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Kekuatan ini memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Qin Yu Feng. Kekuatan ilahiro asal tidak dapat menekan kekuatan misterius Feng Wuchen. Dan ini bukanlah kekuatan tempur terkuatnya. Yao Zhan berpikir dalam hati dan mengejar Jian Wu Shuang lagi. Feng Wuchen, hati-hati. Binatang api misterius yang kacau mengingatkannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Yao Zhan adalah lawan paling menakutkan yang pernah dihadapi Feng Wuchen. Feng Wuchen, kekuatan pedangmu tadi lebih dari ini. Yao Zhan berteriak dan dengan ganas menusukkan pedangnya ke arah Jian Wu Shuang. Feng Wuchen mengeluarkan kekuatannya lima kali lipat dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Itu benar. Itu dia. Kata Yao Zhan dengan penuh semangat. Dentang. 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 Berdengung. Pertarungan sengit pun terjadi. Berbagai jurus pedang yang dahsyat dilancarkan. Cahaya pedang berkelebat, dan gelombang energi pedang yang mengerikan menyebar. Cahaya pedang bergulung-gulung gelombang demi gelombang. Menampilkan teknik pergerakan mereka, ditambah dengan jurus pedang mereka yang sangat hebat. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang berintensitas tinggi. Kita harus mengakui bahwa Yao Zhan berada pada level yang sangat tinggi di bidang dao pedang. Sekalipun dia tidak mengerti perwujudan niat pedang, dia sama sekali tidak kalah dari Feng Wu Chen dengan kekuatannya yang dahsyat dan pedang pangu bintang sembilan. Dalam pertempuran intensitas tinggi, Yao Zhan menekan Feng Wu Chen sepenuhnya. Bahkan ketika Feng Wu Chen menggunakan manifestasi niat pedang dan niat pedang yang terkondensasi untuk menyerang, dia dihancurkan oleh Yao Zhan. Kekuatan orang ini memang mengerikan. Bahkan jika aku menggunakan teknik pangu kuno, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Aku harus menggunakan enam kali kekuatanku. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya meningkat enam kali lipat. 3792 Berdengung Berdengung Aura yang sangat mendominasi meletus, memaksa prajurit iblis yang mengejarnya untuk mundur. Kekuatan ilahi garis keturunan yang sangat mengerikan dan mendominasi serta kekuatan misterius melonjak keluar tanpa henti seperti ledakan. Kekuatan primordial Enam kali, mata Yao Zhan membelalak kaget. Yao Zhan tidak tahu apakah Feng Wu Chen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh lagi. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya tujuh kali lipat, Yao Zhan akan dapat membunuhnya seketika. Enam kali, Dimensoul Primedan yang lainnya menatap Yao Zhan dengan kaget. Senjata ilahi macam apa ini? Bahkan lebih besar dari inti emas. Bisakah kekuatannya meningkat tanpa batas? Dimensoul Primedan terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Supremasi lebih menakutkan daripada monster. Kaisar Yejun tercengang. Ini palsu, kan? Bagaimana seorang kaisar agung dapat menahan kekuatan kaisar agung kuno yang berada di puncak? Su Yangtian tidak percaya. Supremasi? Harta Dharma macam apa ini? Kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan hingga enam kali lipat. Kaisar Ao Feng ketakutan setengah mati. Enam kali lipat kekuatannya. Aku belum pernah melihat harta karun Dharma yang begitu mengerikan. Bahkan guru tidak dapat membuat harta karun Dharma yang begitu mengerikan, bukan? Kaisar Gu Wu dan yang lainnya juga terkejut. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah menyamai Yao San. Seru kaisar Wansi. Matanya yang tua melotot, dan hatinya bergejolak. Kekuatan yang mengerikan ini telah melampaui kekuatan setiap kaisar kuno agung yang hadir. Feng Wu Chen meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak enam kali lipat. Kekuatan dan auranya yang luar biasa tidak kalah dari Yao San sama sekali. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan kekuatan misterius melonjak ke langit. Energi emas dan putih bergabung dan membentuk pusaran energi besar di kehampaan yang gelap. Itu sangat menyelaukan dalam kegelapan. Banyak sekali kultifator di 36 surga memandang pusaran energi itu dengan ngeri. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Enam kali lipat kekuatannya. Mudah dikendalikan. Feng Wu Chen menyeringai. Dia sama sekali tidak merasakan tekanan. Guru, hal ini terutama karena kultifasi Anda telah menjadi lebih kuat. Ditambah lagi, Anda telah memiliki tubuh fisik yang kuat. Secara alami, Anda dapat mengendalikan mata-matahari dengan kekuatan enam kali lipat, kata mata dewa. Feng Wu Chen menggenggam pedang dewa naga dengan erat, senyum dingin muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengayunkan pedang dewa naga ke udara. Desir. Berdengung. Dengan ayunan santai, pedang ki emas menyapu. Ruang yang runtuh terdistorsi dengan keras. Pedang ki yang mendominasi mengguncang ruang dan membentuk badai kematian yang mengerikan. Hanya seutas ki pedang saja sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Tingkat kekuatan ini membuat semua orang tercengang. Feng Wu Chen mengangkat matanya sedikit, tatapannya yang mengintimidasi menyapu Yao Zhan sambil mencibir. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu kalah, kamu akan berada di bawah belas kasihanku, kan? Yao Zhan yang wajahnya dipenuhi keterkejutan berubah serius. Zhan, er, hati-hati. Kekuatan Feng Wu Chen mungkin tidak lebih rendah darimu, kata Yao Feng dengan wajah serius. Miriat Sol Black Heavenly Armor. Prajurit Iblis itu berteriak dan mengeluarkan armornya. Sirah Sembilan Bintang Pangu. Tidak hanya memiliki pertahanan yang super kuat, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur. Pada saat yang sama, Yao Zhan juga sepenuhnya melepaskan kekuatan dewatannya tanpa menahan diri. Feng Wu Chen yang bagaikan dewa perang yang turun ke dunia fana, memiliki pengaruh besar terhadap mentalitas para pejuang Iblis. Yao Zhan tidak berani meremehkan lawannya. Dia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Feng Wu Chen, bukankah kau memiliki artefak kuno Sembilan Bintang Pangu? Yao Zhan bertanya sambil mengerutkan kening. Meskipun dia gembira, dia kewalahan oleh keterkejutan yang dibawa oleh Feng Wu Chen. Itu mudah. Feng Wu Chen menyeringai. Ledakan. Dengan satu pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Api putih menyala di telapak tangannya, dan aura yang sangat mendominasi menyapu seperti tsunami. 127. Ini adalah. Kaisar api? Yao Zhan tertegun lagi. Nenek moyang segala api. Dimensol Prime, Yao Feng, dan para ahli kuil utama tertinggi lainnya berseru pada saat yang sama. Mereka terkejut lagi. Nenek moyang segala api dari kaisar api. Feng Wu Chen ternyata memiliki leluhur semua api, kaisar api. Dari mana dia mendapatkan kekuatan dewa seratus kaisar yang begitu besar? Apa yang terjadi? Tetua kedua terkejut dan bingung. Nenek moyang segala api. Api kaisar api. Seru binatang Kunpeng, binatang kekacauan, dan kaisar Yejun. Panasnya api yang menguasai tampaknya telah menyebar ke seluruh 36 tingkat surga. Dimensol Prime mengerutkan kening dan merasa makin aneh. Feng Wu Chen hanyalah seorang junior. Jika dia memiliki kekuatan dewa seperti salah satu dari seratus kaisar, itu hanya berarti dia beruntung telah menemukan sisa-sisa seratus kaisar. Namun, kekuatan dewa yang keluar dari tubuh Feng Wu Chen berasal dari salah satu dari seratus kaisar, dan jumlahnya cukup banyak. Tak seorang pun akan percaya bahwa dia beruntung. Pangu Si, apakah kamu tahu sesuatu? Dimensol Prime mengerutkan kening dan bertanya, seratus kaisar dibunuh olehku, tetapi mereka menghilang kemudian. Feng Wu Chen pasti ada hubungannya denganmu sehingga dia memiliki begitu banyak kekuatan dewa. Siapa yang tahu? Pangu Si berkata dengan dingin. Pagoda reinkarnasi. Dimensol Prime tiba-tiba teringat sesuatu dan berpikir, mungkinkah itu pagoda reinkarnasi? Seratus kaisar dibunuh olehku, lalu mereka menghilang tiba-tiba. Jenazah mereka pasti ada di pagoda reinkarnasi, dan kekuatan suci seratus kaisar juga pasti ada di pagoda reinkarnasi. Kalau tidak, Feng Wu Chen tidak akan mendapatkannya. Tetapi Pangu Si telah disegel olehku selama jutaan tahun. Bagaimana mungkin dia memberikan kekuatan suci seratus kaisar kepada Feng Wu Chen? Tampaknya Pangu Si masih punya trik tersembunyi. Dimensol Prime tidak pernah menyangka bahwa seratus kaisar masih hidup. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan mengeluarkan semua jenis bahan pandai besi berharga dari dunia pangu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Feng Wu Chen meningkatkan pedang dewa naga dan baju zirahnya. Itu benar, dia memperbaruinya di hadapan musuh yang kuat. Jejak misterius segera terbentuk, dan bahan-bahan pandai besi meleleh seketika dan menyatu dengan leluhur kekuatan jiwa. Aura pedang dewa naga dan baju zirahnya tiba-tiba meningkat pesat. Senjata pangu bintang delapan. Senjata pangu bintang sembilan. Dalam sepuluh detik, Feng Wu Chen meningkatkan pedang dewa naga dan baju zirahnya ke tingkat bintang sembilan. Semua orang tercengang dengan proses pandai besi yang super kuat. Menyempurnakan senjata pangu bintang sembilan dalam sepuluh detik. Seberapa mengerikan itu? Ini seperti reinkarnasi kaisar Pirles. Tidak, dia bahkan telah melampaui kaisar Pirles. Yao Zhan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Pertarungan hidup dan mati terhenti karena proses pandai besi super kuat milik Feng Wu Chen. Seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah udara telah membeku. Dengan munculnya senjata pangu bintang sembilan, kekuatan tempur dan aura Feng Wu Chen meningkat pesat. Pada saat ini, kekuatan tempur super milik Feng Wu Chen sudah setengah langkah memasuki alam sepuluh kaisar agung. Dia telah melampaui Yao Zhan. Senjata pangu bintang sembilan yang disempurnakan Feng Wu Chen benar-benar melampaui senjata pangu bintang sembilan milik Yao Zhan. Baiklah, ayo. Feng Wu Chen mengarahkan pedangnya ke arah Yao Zhan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Aura yang lebih dahsyat terpancar keluar, membawa serta kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, serta mengguncang seluruh tempat. Feng Wu Chen, apakah ini kekuatan tempur terkuatmu? Yao Zhan bertanya sambil mengerutkan kening, dan ekspresinya sangat serius. 3793 Kekuatan tempur terkuat Feng Wu Chen terdiam sejenak sebelum tersenyum jahat dan berkata, Aku tidak tahu tentang itu. Tidak mudah bagiku untuk mengeluarkan kekuatanku saat ini. Jangan lupa bahwa aku hanya seorang kaisar agung sekarang. Jawaban Feng Wu Chen membuat Yao Zhan tidak yakin apakah Feng Wu Chen mampu mengeluarkan kekuatan tempur tujuh kali lipatnya. Ini adalah pertama kalinya Yao Zhan menghadapi lawan yang gila seperti itu. Yao Zhan sudah mengira bahwa dirinya adalah monster di domain pangu. Namun, dia tidak menyangka Feng Wu Chen ternyata lebih mengerikan darinya. Yao Zhan, apakah kamu siap? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum jahat saat dia menyuntikkan kekuatan dominannya ke pedang Dewa Naga. Huff! Yao Zhan mengerutkan kening dan mendengus keras. Desir! Berdengung! Berdengung! Feng Wu Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang emas yang sangat mendominasi meledak, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Itu hanya ayunan pedang biasa yang dilakukan Feng Wu Chen. Dia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Yao Zhan diam-diam terkejut. Dia pikir Feng Wu Chen tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Desir! Pada saat ini, Feng Wu Chen tiba-tiba muncul di belakang Yao Zhan. Apa? Ekspresi Yao Zhan berubah drastis. Bukan hanya kekuatan Feng Wu Chen yang meningkat, kecepatannya pun meningkat. Cahaya pedang yang mendominasi baru saja dilepaskan, dan Feng Wu Chen telah muncul di belakang Yao Zhan. Apakah cahaya pedang itu tipuan? Pada saat yang sama, Feng Wu Chen dan Yao Zhan mulai bertarung. Semua orang terus bertarung. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu saat dia mengayunkan pedangnya. Desir! Pedang Feng Wu Chen menebas, dan sosok Yao Zhan tiba-tiba menghilang. Dia menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Setelah pedangnya meleset, Feng Wu Chen juga menghilang secara misterius. Ketika Yao Zhan muncul lagi, Feng Wu Chen juga muncul di belakangnya. Dia masih mengayunkan pedangnya. Dia benar-benar bisa mengunci posisiku. Yao Zhan terkejut. Dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Karena Feng Wu Chen mampu mengunci posisinya, Yao Zhan tahu bahwa bahkan jika dia menghindar, Feng Wu Chen akan mampu mengunci posisinya lagi. Namun saat di menuar berbalik dan menyapu dengan pedangnya, sosok Feng Wu Chen tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Desir! Ledakan! Tepat saat Yao Zhan menghunus pedangnya, seberkas cahaya yang mendominasi tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, cahaya itu menghantam Yao Zhan dengan keras. Inilah kekuatan luar angkasa. Dia memindahkan sinar pedang itu. Wajah Yao Zhan menjadi gelap. Yao Zhan sangat yakin bahwa sinar pedang tadi tidak mungkin berada di jalur ini. Feng Wu Chen, kultifasimu meningkat. Suara binatang api misterius primal chaos tiba-tiba terdengar. Oh, apakah dia membaik lagi? Feng Wu Chen terkejut. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa kultifasinya memang telah meningkat. Ditambah dengan kultifasi gila dari puluhan avatar roh primalnya, dia akan menerobos ke tahap tengah alam Kaisar Agung. Lagi pula, cincin ilahi Feng Wu Chen memiliki ruang 10 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Kultifasi Feng Wu Chen tampaknya telah meningkat. Ekspresi Yao Zhan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa kultifasi Feng Wu Chen meningkat. Kultifasi Tuanku meningkat. Kaisar Yejun menatap Yao Zhan dengan kaget lagi. Kultifasi Kaisar telah meningkat. Seru leluhur naga S. Phoenix. 33. Demon Soul Prime tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Wu Chen. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat di tengah pertempuran? Anak baik, dia bisa berkembang bahkan dalam situasi seperti ini. Tidak heran basis kultifasinya meningkat begitu cepat. Kaisar luar angkasa menarik napas dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar peningkatan basis kultifasi yang begitu mengerikan. Apakah anak ini monster? Dia bisa meningkatkan basis kultifasinya saat bertarung. Mata Yao Zhan membelalak. Dia sangat terkejut. Tidak hanya membaik, hal itu juga terlihat jelas. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah melampaui Yao Zhan. Sekarang basis kultifasinya tiba-tiba meningkat. Yao Zhan bahkan tidak lagi sebanding dengannya. Yao Zhan, apakah kamu menyesalinya sekarang? Feng Wu Chen tersenyum jahat. Yao Zhan yang tadinya tercengang, tiba-tiba tersadar. Saat melihat senyum jahat Feng Wu Chen, dia langsung marah. Pertempuran baru saja dimulai. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kata Yao Zhan dengan garang. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Feng Wu Chen mencibir. Pedang Dewa Naga sekali lagi memancarkan cahaya pedang yang mendominasi. Niat pedang yang mengerikan juga meletus. Us-us-us. Tanpa peringatan apapun, ratusan pedang energi niat pedang langsung mengembun dan melesat ke arah Yao Zhan seperti kilat. Namun, sosok Yao Zhan secara misterius menghilang. Feng Wu Chen, tidak peduli seberapa cepat niat pedangmu, itu tidak akan bisa lebih cepat dari kecepatanku. Suara halus Yao Zhan terdengar. Oh, begitukah, Feng Wu Chen menyeringai. Niat pedang yang mendominasi itu melesat keluar dengan momentum lautan yang mengamuk. Udara pun terpencar dan digantikan oleh niat pedang. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Kemana pun niat pedang yang mendominasi itu lewat, pedang energi pun mengembun. Seluruh kekosongan itu dipenuhi dengan pedang-pedang energi yang berkekuatan pedang sejauh mata memandang. Pedang-pedang itu tampaknya telah menutupi seluruh kekosongan dari 36 tingkat surga. Kegelapan itu sepenuhnya diterangi oleh cahaya pedang energi niat pedang. Jumlahnya cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Niat pedang tuanku telah meliputi seluruh 36 tingkat surga. Kaisar Agung Ye Jun tercengang. Meskipun Kaisar Agung Ye Jun juga telah memahami perwujudan niat pedang, dia belum mencapai tingkat mengerikan seperti Feng Wu Chen. Yao Zhan, kau bilang kecepatanmu lebih cepat dari perwujudan niat pedangku, kan? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum jahat. Ia membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan mengendalikan pedang energi niat pedang. Yao Zhan benar-benar terdiam. Desir, desir, desir. Di bawah kendali Feng Wu Chen, pedang energi niat pedang tiba-tiba melancarkan serangan dan langsung mengunci posisi Yao Zhan. Apa? Yao Zhan merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera menggunakan teknik gerakannya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Yao Zhan? Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak peduli seberapa cepat Zhan Yao, tidak peduli seberapa kuat teknik gerakannya, setiap kali dia muncul, beberapa pedang energi niat pedang yang mengerikan akan membombardir tubuhnya. Pedang energi niat pedang tampaknya mengetahui di mana dia akan muncul sebelumnya. Pedang-pedang itu akan dibombardir segera setelah mereka muncul. Cek, cek, kacau sekali. Bukankah kau bilang bahwa perwujudan niat pedangku tidak bisa mengejarmu? Namun sekarang perwujudan niat pedangku sedang menunggumu untuk muncul. Feng Wuchen tersenyum jahat. Enyahlah. Aura Yao Zhan meledak saat dia tiba-tiba meraung. Kekuatan ilahi roh asal yang sangat mendominasi meletus dan mengembun menjadi badai mengerikan yang menyapu semua pedang energi niat pedang ke dalam badai. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan energi misterius disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga dan melesat ke arah badai. Desir. Seolah menjadi satu dengan pedang, dia berubah total menjadi kilatan emas yang menyilaukan dan menyerbu maju dengan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Dengung, dengung. Energi yang mendominasi membombardir badai dan dengan paksa menghancurkan energi Yao Zhan, membuatnya terpental. 3794. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan ilahi roh asliku sedang ditekan. Yao Zhan terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ilahi roh asli adalah yang kedua setelah kekuatan ilahi pangu. Bagaimana itu bisa ditekan oleh kekuatan Feng Wuchen? Alasannya sederhana. Kekuatan misterius. Wus. Wus. Swiss. Waktu tidak memungkinkan Yao Zhan untuk berpikir. Pedang energi niat pedang yang padat dan mengerikan sekali lagi melesat seperti kilat. Yao Zhan dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan hendak menggunakan mantra pangu untuk melakukan serangan balik. Tetapi pada saat ini, pedang-pedang energi SWOT Inten yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditembakkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka digantikan oleh Feng Wuchen sendiri. Apa? Ekspresi Yao Zhan berubah drastis. Untuk sesaat, Yao Zhan merasakan jantungnya bergetar. Itu benar. Jantungnya bergetar. Ini pertama kalinya dia merasa seperti ini. Apakah dia takut? Ya, Yao Zhan takut. Perasaan ini membuat Yao Zhan marah. Sebagai jenius teratas di alam pangu, bagaimana mungkin dia membiarkan perasaan takut ini muncul? Sama sekali tidak. Pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi Feng Wuchen. Yao Zhan tidak langsung menyadarinya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dentang. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya. Dengan suara berdenting yang keras, kekuatan yang mendominasi membuat Yao Zhan terlempar. Itu adalah kekuatan yang benar-benar luar biasa. Kemampuan bertarungnya telah melampauiku. Dia juga memiliki tubuh fisik terkuat. Pertarungan jarak dekat tidak menguntungkan bagiku. Kaki Yao Zhan bergesekan dengan kekosongan saat dia perlahan berhenti. Dia menatap Feng Wuchen dengan wajah muram. Yao Zhan, aku sudah memutuskan. Jika kau kalah, aku akan langsung membunuhmu. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar. Begitukah? Yao Zhan menyipitkan matanya. Berdengung. Aura yang bergejolak meledak. Yao Zhan dengan gila mengaktifkan kekuatan ilahi roh aslinya. Gelombang udara yang ganas bergulir, mengguncang ruang dengan keras. Kemampuan bertarung Yao Zhan langsung meningkat ke puncak. Mantra Pangu Kuno. Pedang Pembakar Langit Sembilan Surga. Yao Zhan tiba-tiba meraung. Pedang Pangu Bintang Sembilan meledak dengan cahaya pedang yang mengerikan. Itu mengguncang bumi dan membuat orang tercengang. Sebagai jenius teratas di alam Pangu, Yao Zhan tentu saja memiliki kartu truf yang kuat. Desir. Berdengung. Zhan Yao mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang umu besar yang panjangnya puluhan ribu kaki melesat keluar. Kekuatannya begitu kuat hingga dapat menghancurkan dunia. Tak terhitung banyaknya pakar dari 36 surga yang ketakutan. Kaisar Besar Ao Feng dan yang lainnya akhirnya mengerti betapa kuatnya Yao Zhan. Belum lagi mereka berdelapan yang bekerja sama, kalaupun mereka berjumlah 20 orang, kalau mereka tidak menggabungkan kekuatan, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan Yao Zhan. Ayo. Feng Wuchen berteriak. Aura tiraninya meledak saat Feng Wuchen mengacungkan pedang dewa naganya. Keterampilan pedang Ao yang kacau. Kekacauan purba, bukalah surga. Feng Wuchen berteriak dan mengayunkan pedangnya. Kekuatan pedang yang luar biasa itu menembus udara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu juga, para ahli dalam pertempuran berdarah itu semuanya merasakan tekanan yang sangat besar yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Teknik pedang kaisar roh pedang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yao Zhan berubah drastis, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang Yao Zhan, itu jauh lebih rendah dibandingkan teknik pedang kaisar jiwa pedang. Keterampilan pedang Ao yang kacau. Ini adalah teknik pedang terkuat milik kaisar jiwa pedang. Yao Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Penguasa Yao Zhan dan keempat tetua yang terluka parah, menatap Yao Zhan dengan kaget sekali lagi. Gemuruh. Hah. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua sinar pedang itu bertabrakan dan meledak. Ledakan yang memekakan telinga itu menyebabkan rasa sakit di telinga banyak kultifator. Riak energi yang mengerikan itu dipenuhi dengan kekuatan yang menembus. Yao Zhan memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Seperti yang diharapkan dari teknik pedang kaisar jiwa pedang. Sungguh hebat. Yao Zhan sangat terkejut. San, R. Yao Feng menjadi semakin khawatir. Yao Zhan awalnya ingin menggunakan teknik pangu kuno yang kuat untuk menebus perbedaannya, tetapi dia tidak menyangka teknik pedang Feng Wuchen akan lebih mengerikan. Yao Zhan terluka oleh Yang Mulia. Kaisar Besar Ye Jun dan Kaisar Besar Ao Feng terkejut sekali lagi. Kepala pavilion, apakah Anda melihatnya? Tuan telah melukai Yao Zhan. Seru Kaisar Agung dan Feng, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Yao Zhan, apakah kau masih bisa bertahan? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Pedang energi yang mendominasi dilepaskan lagi. Yao Zhan, dewa dari para dewa. Feng Wuchen meraung dan memadatkan niat pedangnya. Dalam sekejap mata, pedang energi itu panjangnya puluhan ribu kaki. Desir. Berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga, dan pedang energi itu melesat keluar seperti peluncur rudal. Tidak dapat dihentikan. Pedang energi besar ini bahkan lebih mengerikan daripada cahaya pedang sebelumnya. Niat Pedang Kaisar Jiwa Pedang. Yao Zhan tercengang sekali lagi. Ini adalah jurus pamungkas Kaisar Jiwa Pedang. Seru penguasa Yao Zhan, Feng Wuchen benar-benar mengetahui teknik pedang Kaisar Jiwa Pedang. Para tetua dan ahli istana ilahi tertinggi benar-benar tercengang. Bagaimana Yao Zhan bisa mengalahkan makhluk yang begitu kuat? Zhan, er, awas! Teriak Yao Feng. Teknik pangu kuno, bantai surga dan hancurkan para dewa. Terkejut dan ketakutan, Yao Zhan buru-buru meningkatkan kekuatan sucinya, lalu mengeluarkan raungan menggelegar dan menghunus pedang panggu dengan ganas. Gemuruh. Engah. Berdengung. Dua kekuatan yang mendominasi itu kembali berbenturan. Yao Zhan memuntahkan darah lagi, dan cahaya pedangnya hancur berkeping-keping. Dia tidak dapat menghentikan aojian, dewa para dewa. Desir. Berdengung. Pedang energi kehendak pedang masih melesat ke arahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yao Zhan tercengang. Teknik pangu kuno yang digunakannya dengan sekuat tenaga tidak dapat menghentikan dewa para dewa milik Feng Wuchen. Yao Zhan benar-benar ditekan oleh guru. Seru Kaisar Salju Ilahi. Dia terlalu kuat. Aku tidak percaya ini. Kaisar gerbang surga tercengang. Hanya dengan menggunakan pedang bangga untuk membunuh dewa, dia mampu melukai demon war dengan parah. Seberapa kuat dia? Perlindungan kekuatan ilahi. Teknik pangu kuno. Yao Zhan panik. Gemuruh. Berdengung. Detik berikutnya, dewa para dewa yang mendominasi menghantam Yao Zhan seperti meteor yang menabrak bumi. Energi penghancur melahap Yao Zhan. Zaner, Yao Feng panik. Bahkan dimensol supremasi mulai khawatir. Bagaimanapun, pedang Feng Wuchen terlalu kuat. Tidak bisa menghentikannya. Feng Wuchen menyeringai dingin. Feng Wuchen. Bunuh dia. Kaisar Peerless meraung dengan mata merah. Dia telah menunggu hari ini selama ratusan ribu tahun. Jangan khawatir, Master Pavilion. Dia sudah kalah. Dia bilang aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya, kecuali Yao Feng dan jiwa iblis tua ikut campur. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, lalu melirik ke arah jiwa iblis tertinggi dan Yao Feng. Feng Wuchen. Jangan terlalu senang. Aku belum kalah. Raungan marah Yao Zhan tiba-tiba datang dari riak energi yang mengerikan. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari dalam. Domen Dewa Penghancur, Yao Zhan meraung. Kekuatan domen yang mengerikan meledak dan menyebarkan energi ledakan. Domen, Feng Wuchen tersenyum jahat tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. 3795. Domen Pembunuh Dewa yang kuat dengan cepat menyegel Feng Wuchen di dalamnya. Di dalam domen pembunuh dewa, ada gunung mayat dan lautan darah. Itu sangat mengerikan. Di dalam domen itu, ada aura energi yang amat menakutkan. Namun bau darahnya juga tak tertahankan. Melihat tumpukan mayat dan lautan darah, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Ini adalah wilayah kekuasaan. Feng Wuchen, apakah kau puas dengan domen pembantai dewa milikku? Suara Yao Zhan terdengar sedikit gila. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Yao Zhan, apakah kau mengatakan padaku bahwa wilayah ini melambangkan keburukan dan kejahatan di hatimu? Tidak. Alasan mengapa domen pembantai dewa berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah adalah karena terlalu banyak orang yang meninggal di domen pembantai dewa. Itulah sebabnya domen ini menjadi begitu indah. Sosok Yao Zhan melayang dari kolam darah. Dari penuturan Yao Zhan, orang bisa tahu kalau dia benar-benar orang jahat yang membunuh tanpa berpikir panjang. Indah. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan berkata dengan dingin, Menurutku kamu orang gila. Feng Wuchen, ku kira kau dan aku adalah orang yang sama. Kau kejam dan tak kenal ampun saat berhadapan dengan musuhmu. Yao Zhan berkata dengan dingin, Baru sekarang aku menyadari bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang kuat. Orang yang disebut kuat adalah orang kuat yang mampu bertahan hidup. Martabat, hati nurani, semuanya hanyalah lelucon. Kekuatan adalah segalanya. Aku tidak ingin mendengarkan logikamu yang bengkok. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Tapi aku setuju dengan kalimat terakhirmu. Kekuatan adalah segalanya. Namun, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi manusia. Kamu tidak layak. Manusia adalah makhluk yang paling rendah derajatnya. Bahkan sejuta tahun yang lalu, Aku sudah meninggalkan tubuh manusiaku yang menjijikkan itu. Yao Zhan mencibir. Meninggalkan tubuh manusiamu. Feng Wuchen sedikit mengernyit lalu berteriak. Mata iblis kuno. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, Tetapi dia terkejut ketika melihatnya. Feng Wuchen melihat tubuh asli binatang itu. Feng Wuchen juga merasakan kekuatan garis keturunan Yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Yao Zhan. Benar sekali. Aku akan menunjukkan tubuh asliku kepadamu. Yao Zhan mencibir dan tubuhnya mulai berubah. Tubuh Yao Zhan langsung membengkak. Dalam sekejap mata, Dia telah berubah menjadi binatang buas yang besar dan menakutkan, Seekor ular piton besar. Itu adalah ular piton hitam yang panjangnya ribuan kaki. Feng Wuchen, Aku tidak takut memberitahumu bahwa ular piton iblis kuno ini telah menyatu dengan jiwaku, Dan ia dikendalikan oleh jiwaku. Ini adalah tubuh asliku. Yao Zhan mencibir, Dan berubah menjadi tubuh aslinya, Dan kekuatan garis keturunannya yang ganas meletus. Kekuatan yang amat mengerikan mengembun menjadi badai yang melanda. Setelah berubah ke bentuk aslinya, Kekuatan Yao Zhan meningkat pesat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen bertemu dengan monster varian kuno. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Feng Wuchen mencoba menekan Yao Zhan. Tetapi yang mengejutkan Feng Wuchen adalah bahwa Ular piton jahat yang besar itu tidak bereaksi apapun. Garis keturunan ular piton jahat ternyata tidak ditekan oleh garis keturunanku. Feng Wuchen diam-diam merasa heran. Merasakan tekanan garis keturunan Feng Wuchen, Yao Zhan mencibir, Feng Wuchen, Leluhur ular piton iblis kuno sama dengan kaisar iblis agung. Mereka berdua adalah binatang varian paling kuno yang ada sejak dunia diciptakan. Meskipun garis keturunan mereka tidak sebagus garis keturunan kaisar iblis agung, Mereka tidak tertekan olehnya, Dan mereka juga memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Inilah mengapa saya menyukai ular piton iblis. Di domain pembantai dewa milikku, Domain itu dapat menekan kekuatanmu. Saat aku berubah menjadi tubuh asliku, Kekuatanku akan meningkat. Saat kekuatan garis keturunan dan kekuatan ilahi Yuan Spirit menyatu, Kekuatan misteriusmu tidak akan mampu menghentikannya. Feng Wuchen, Kau ditakdirkan untuk kalah dariku. Ditakdirkan, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Yao Zhan, Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Bahkan jika garis keturunanku tidak dapat menekan garis keturunanmu, Kekuatan garis keturunanku masih di atasmu. Omong kosong, Tuan muda, Feng Wuchen, Bahkan jika kau mengeluarkan enam kali kekuatan tempurmu, Kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Teriak Yao Zhan, Sambil meraung, Ular piton jahat itu tiba-tiba membuka baskom darahnya Dan menyerbu ke arah Feng Wuchen. Begitukah? Feng Wuchen tersenyum jahat. Pedang teratai hijau pembakar langit. Feng Wuchen berteriak dan menghunus pedangnya. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan Meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ruang domain bergetar hebat. Ini adalah teknik pedang Kaisar Agung Siking. Yao Zhan terkejut dan berkata dengan ngeri, Mengapa kekuatan Feng Wuchen tidak ditekan oleh domain? Apa yang sedang terjadi? Yao Zhan tidak sempat berpikir. Dia segera membuka baskom darahnya Dan memuntahkan energi yang mengerikan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan meledak. Ular piton jahat yang besar terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Ruang domain berguncang hebat dan tumpukan mayat runtuh. Sekalipun ular piton jahat memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, Ia tetap tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Feng Wuchen sama sekali tidak ditekan oleh domain itu. Yao Zhan bingung sekaligus terkejut. Jika ditekan, Feng Wuchen tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Pembelah langit marah. Feng Wuchen berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan lainnya melesat ke arah ular piton jahat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Teknik pedang kaisar agung marah. Yao Zhan terkejut lagi dan berkata dengan tak percaya, mengapa Feng Wuchen memiliki teknik pangu dari begitu banyak seratus kaisar. Tidak peduli seberapa kuat teknik pangu milik Yao Zhan, itu tidak lebih kuat dari teknik pangu milik seratus kaisar. Teknik pangu kuno. Ular piton jahat menelan langit. Teriak Yao Zhan panik. Gemuruh. Weng-weng. Kekuatan penghancur itu bertabrakan lagi dan riak energi penghancur itu membuat ular piton jahat itu terbang lagi. Tubuhnya penuh luka dan darah terus mengalir keluar. Tubuh fisik kuat ular piton jahat tidak dapat lagi menahan benturan keras dari depan. Yao Zhan sudah terluka parah. Setelah dua kali bertabrakan secara langsung, dia telah melampaui batasnya dan auranya melemah lebih dari setengahnya. Kau tidak tahan lagi. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Yao Zhan, wilayah kekuasaanmu tidak bisa menekan kekuatanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa domain saya tidak dapat menekan kekuatan Anda? Apakah karena kekuatan misterius itu? Yao Zhan sangat marah dan meraung ke langit. Pedang mengaum penghancur surga. Pedang Dewa Naga kembali mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Desir. Weng-weng. Cahaya pedang mengerikan lainnya meledak, dan ruang domain bergetar hebat. Kekuatannya tidak terkuras sama sekali. Bisakah tubuh fisiknya yang terkuat memulihkan kekuatannya? Ini adalah teknik pedang terkuat milik Kaisar Jiwa Pedang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yao Zhan tercengang. Yao Zhan terluka parah dan tidak mampu lagi menahan pedang Feng Wuchen. Gemuruh. Weng-weng. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu membombardir ular piton jahat itu tanpa ampun dan meledak. Riak-riak energi yang merusak menghancurkan domain pembantai Dewa milik Yao Zhan. Tubuh nyata ular piton jahat menghilang dan Yao Zhan yang terluka parah muncul di hadapan semua orang lagi. Yao Zhan, aku sudah bilang kalau kamu kalah, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen pun bergegas mendekat. Feng Wuchen, beraninya kau? Teriak Yao Feng dengan marah. 3.796. Saya tidak berani. Feng Wuchen mencibir dan mencengkeram tenggorokan Yao Zhan dengan tangan kanannya. Tuan muda benar-benar dikalahkan. Kempat tetua dan Su Yang Tian semuanya tercengang. Yao Zhan kalah. Dia tidak bisa mengalahkan penguasa berdaulat bahkan dengan wilayah kekuasaannya. Tuanku yang berdaulat tidak terluka dan kekuatannya tidak melemah sedikitpun. Terlalu kuat, dia tidak hanya mengalahkan Yao Zhan tanpa cedera, dia bahkan menerobos wilayah kekuasaan Yao Zhan. Ini pasti kekuatan seorang Kaisar Agung. Kaisar Besar Ye Jun dan Kaisar Besar Ao Feng sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Feng Wuchen. Bunuh Yao Zhan. Kaisar Agung Wan Xi meraung. Penjaga Agung. Bunuh dia. Para ahli pavilion Dewa Kuno meraung. Feng Wuchen. Berhenti. Soverein Dimensol meraung dan melepaskan aura mengerikan yang mengirim Pangu Xi, leluhur tua Suan Zhan, dan yang lainnya terbang. Feng Wuchen melirik jiwa iblis berdaulat yang cemas dan mencibir. Jiwa iblis tua, apakah kamu khawatir? Feng Wuchen. Beraninya kau membunuh San, Er. Bahkan jika kau memiliki tubuh abadi, kepala olah ini akan membuatmu menyesal. Yao Zhan meraung dan wajahnya yang pucat berubah. Feng Wuchen. Mengapa wilayahku tidak bisa menekan kekuatanmu? Yao Zhan bertanya dengan lemah. Feng Wuchen menatap Yao Zhan yang terluka dan mencibir, karena aku bisa mengabaikan semua domen. Yao Zhan, kau bisa melanjutkan perjalananmu. Lakukan saja. Yao Zhan tersenyum lebar. Feng Wuchen menempelkan telapak tangan kirinya di dada Yao Zhan. Feng Wuchen. Berhenti. Jiwa iblis berdaulat meraung. Hu. 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 kan tubuh Yao San. San, R. Yao San meraung dan segera melesat maju. Tuan muda telah meninggal, keempat tetua dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen berani membunuh Yao San. Yao, Yao San terbunuh, di Wuyun, Kaisar Agung Tianzong, dan yang lainnya tercengang. Setelah ratusan ribu tahun, dia akhirnya membalaskan dendam cucunya. Beraninya kau membunuh cucuku, kau sedang mencari kematian. Mata Yao San berkilat merah saat hasrat membunuh meledak dari dalam dirinya. Kalian semua harus mati. Raungan Yao San dipenuhi dengan kekuatan dewa yang mengerikan. Pangusi, leluhur tua Suan San, dan yang lainnya sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan tirani. Berdengung. Retakan. 36 langit berguncang hebat, dan segel di 36 langit langsung hancur. Segel di pavilion dewa kuno juga runtuh. Kekuatan dewa yang mengerikan itu tampaknya hendak menghancurkan 36 surga. Segelnya rusak. Kekuatan Yao San memang telah memulai pertempuran. Sue Sa tiba-tiba membuka matanya dan menghilang. Berikan perintahnya. Para ahli pangu harus segera menuju ke 36 surga. Kaisar Tian Yong memerintahkan. Setelah perintah diberikan, kenam sesepuh juga menghilang. Segelnya rusak. Kata Kura Kura King Suan tiba-tiba. Berikan perintahnya. Dewa kuno yang dianugerahkan Jiwa Naga, segera menuju ke surga ke 36. Ling Xiao Xiao segera memerintahkan. Kakak Feng. Kami datang. Teriak Liu Qingyang. Para dewa kuno bergelar Jiwa Naga semuanya dimobilisasi dan dilarikan ke 36 surga tanpa takut mati. Merasakan kekuatan Yao San yang mengamuk. Pangu si terkejut. Apakah ini kekuatan hantu Yao San? Untuk dapat mencapai level seperti itu. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Leluhur tua Suan San mengerutkan kening saat tubuhnya bergetar. Kekuatan yang tak terbatas meledak seperti lubang tanpa dasar. Monster tua ini benar-benar mengerikan. Kaisar waktu berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan yang mengerikan itu, wajahnya pucat pasi. Kematian Yao San telah membuat monster tua ini benar-benar marah. Tekanan yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita tahan. Wajah Kaisar luar angkasa berubah kesakitan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Binatang Kun Peng dan binatang Primal Chaos ketakutan setengah mati. Aura dan tekanan yang tak tertandingi mendominasi dan menyebar tak terkendali. Puff puff puff. Kaisar Wansi, Kaisar Gu Wu, dan yang lainnya tidak dapat menahan aura mengerikan dari jiwa iblis penguasa. Dan mereka memuntahkan darah. Para ahli alam Kaisar yang lebih lemah tewas di tempat. Hanya auranya saja yang memiliki kekuatan mengerikan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Yao San. Untungnya, Feng Wu Chen mendapat dukungan dari alam abadi. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Orang-orang yang terluka para pulih dengan cepat. Para ahli yang terbunuh bangkit kembali satu demi satu. Feng Wu Chen. Mati. Yao San yang mengamuk meraung ke arah Feng Wu Chen. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci Feng Wu Chen saat dia menukik ke bawah. Feng Wu Chen. Hati-hati. Binatang api suan kekacauan primal memperingatkan. Yao San yang mengamuk ingin menyerang Feng Wu Chen terlebih dahulu. Kekuatan monster tua ini benar-benar mengerikan. Ini seharusnya menjadi kekuatan sejatinya. Dia jauh lebih kuat dari Pangu Si dan yang lainnya. Feng Wu Chen mengerutkan kening karena terkejut. Hentikan dia. Pangu Si berteriak. Leluhur tua suan Zan dan yang lainnya melesat maju. Pangu apa? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Yao San meraung. Dia dalam keadaan panik. Kecepatan Yao San sangat mengerikan. Itu benar-benar melampaui reaksi Pangu Si dan yang lainnya. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff puff. Dalam sekejap, Pangu Si, leluhur tua suan Zan dan yang lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama. Tubuh mereka tertembak seperti bola meriam. Baik Pangu Si maupun leluhur tua suan Zan terluka parah. Di depan Yao San, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff puff. Dimensol Soverein tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi penghancur yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan melesat ke arah Kun Peng Bis dan yang lainnya. Kenam binatang purba itu semuanya terpental dan terluka parah di tempat. Kekuatan Dewa Tirani menyebar dengan ganas, menjebak Pangu Si yang terluka parah dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa bergerak dan menahan kekuatan mengerikan Yao San. Di hadapan kekuatan ilahiku, kalian tidak ada bedanya dengan semut. Kata Yao San dengan galak. Sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan Pangu Si. Ledakan. Yao San menghantamkan telapak tangannya ke depan. Kekuatan tirani itu langsung meledakan Pangu Si menjadi awan kabut darah. Itu benar. Itu hanya telapak tangan. Semua orang tercengang. 3.797. Seberapa mengerikankah kekuatan sucinya yang mampu mengubah Pangu Si menjadi kabut berdarah hanya dengan satu telapak tangan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan mereka semua dalam kondisi vegetatif. Leluhur Suan Zan dan kaisar luar angkasa sangat terkejut hingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Siapakah yang dapat menandingi kekuatan mengerikan seperti itu? Telapak tangan dari Demon Soul Prime itu tidak diragukan lagi merupakan simbol keputusasaan. Semua orang jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Terlalu kuat. Tak terkalahkan. Bahkan Feng Wuchen pun tercengang. Itulah kekuatan sesungguhnya dari Demon Soul Prime. Pangu Si sungguh kuat, tetapi dia bahkan tidak dapat menangkis satu pun serangan telapak tangan Demon Soul Prime. Pangu Si, leluhur Suan Zan meraung. Kekuatan ilahi jiwa iblis utama telah menyegel daging dan jiwa senior Pangu Si yang hancur. Kekuatan alam abadi tidak dapat menghidupkannya kembali. Wajah Feng Wuchen berubah muram. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Long Senjian. Kekuatan jiwa iblis tua bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi. Feng Wuchen, bahkan jika kamu menyelamatkan seratus kaisar, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Kata binatang api surgawi yang kacau. Wajah Feng Wuchen berubah muram. Dia tidak dapat memikirkan solusi. Kekuatan ilahiku pasti dapat melenyapkan kekuatan fisik terkuat Feng Wuchen. Kata Demon Soul Prime dengan garang. Dia muncul di hadapan leluhur Suan Zan dalam sekejap mata. Di hadapan kekuatan ilahiku, kekuatan fisik terkuat Feng Wuchen tidak dapat menghidupkan kembali Pangu Si. Tubuh abadi tidak ada apa-apanya di hadapanku. Demon Soul Prime berkata dengan galak. Dia akan membunuh leluhur Suan Zan dengan satu telapak tangan. Demon Soul Prime, serahkan leluhur Suan Zan padaku. Suara Sue Sa tiba-tiba terdengar. Suatu zat hitam aneh muncul entah dari mana dan berubah menjadi Sue Sa. Sue Sa, leluhur Suan Zan dan yang lainnya terkejut. Segelnya rusak. Sue Sa ada di sini. Mata merah Demon Soul Prime menatapnya dan berkata dengan dingin, Jika kau tidak bisa membunuh leluhur Suan Zan, aku akan membunuhmu. Demon Soul Prime, jangan khawatir. Sue Sa tersenyum percaya diri dan menatap leluhur Suan Zan. Ledakan, dentuman, dentuman. Sosok Demon Soul Soverein tiba-tiba menghilang. Hampir seketika, Space Emperor, Time Emperor, dan enam binatang mutan kuno berubah menjadi kabut darah. Kecepatannya terlalu mengerikan. Kaisar luar angkasa dan yang lainnya bahkan tidak menyadarinya. Dia langsung terbunuh. Kekuatan terkuat Dragon Soul dan Ancient God Pavilion semuanya telah tumbang. Di Wuyun, Kaisar Agung Tianzong, dan yang lainnya hampir pingsan karena terkejut. Kaisar luar angkasa dan binatang kunpeng semuanya telah terbunuh, Kaisar Ye Jun dan yang lainnya ketakutan. Leluhur, air mata Hong Ji jatuh seperti hujan. Kaisar luar angkasa, Kaisar Waktu, Patriark Suan Zan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Patriark Suan Zan, jangan bersedih. Kau akan segera bisa melihat mereka. Sue Sa mencibir, niat membunuhnya yang mengerikan mengunci Patriark Suan Zan. Jiwa naga dan pavilion dewa kuno benar-benar bingung. Kekuatan alam kehidupan abadi Feng Wu Chen juga tidak berdaya. Sekalipun kekuatan suci Demon Soul Soverein tidak bisa ditekan, level mengerikannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan alam kehidupan abadi. Bagaimanapun, basis kultivasi Feng Wu Chen terlalu lemah. Setelah membunuh Kaisar luar angkasa dan yang lainnya, penguasa jiwa iblis muncul di depan Feng Wu Chen dan menatap Feng Wu Chen dengan mata merah. 3-2. Tuanku. Menguasai. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya sangat terkejut hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, tidak mungkin dia bisa melawan Demon Soul Soverein. Dan Feng Wu Chen pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Feng Wu Chen, aku akan memberimu dua pilihan. Satu adalah menghidupkan kembali San Er dan membiarkanmu menyelamatkan Pangu Si. Dua adalah memurnikan mereka semua dan kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kekuatan ilahiku masih menyegel daging dan jiwa mereka. Memurnikan mereka akan menjadi hal yang mudah bagiku. Demon Soul Soverein berkata dengan galak. Kekuatan ilahinya yang mengerikan telah menyegel Feng Wu Chen. Guru, jangan percaya padanya. Bahkan jika kau menyelamatkan Yao San, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ditambah lagi, dia bisa membunuh Pangu Si dan yang lainnya kapan saja. Kata Divine Eyes. Itu benar. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Yao San sekarang. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata Dragon Senjian. Jika guru tidak menyelamatkan Yao San, Pangu Si dan yang lainnya tidak akan bisa dihidupkan kembali. Seperti yang dikatakan penguasa jiwa iblis, begitu dia memurnikan Pangu Si dan yang lainnya, reinkarnasi penentang surga milik guru tidak akan bisa menghidupkan mereka kembali. Kata Nian Lun. Wajah Feng Wu Chen sangat muram. Dia tidak bisa membuat pilihan. Us-us. Pada saat ini, ke-6 tetua Istana Dewa Pangu muncul bersamaan. Kaisar Kuno Agung dan Kaisar Agung lainnya juga muncul satu demi satu. Enam tetua, pergi dan dukung tetua Suihan dan yang lainnya. Sisanya, hancurkan jiwa naga dan pavilion Dewa Kuno. Sueza memerintahkan. Baik, enam tetua dan ahli Istana Dewa Pangu dengan hormat menerima perintah itu. Enam tetua dan para ahli Istana Dewa Pangu segera mengambil tindakan. Mereka tidak dapat dihidupkan kembali, dan leluhur tua itu masih harus menghadapi Sueza. Ini merepotkan. Dengan campur tangan Istana Dewa Pangu, bagaimana kita bisa mengulur waktu untuk yang berdaulat. Kaisar Agung Pirles mengerutkan kening, hatinya terbakar oleh kecemasan. Kita tidak bisa terlalu peduli. Suihan dan yang lainnya sudah terluka parah. Mari kita hadapi Kaisar Agung Tian Yong terlebih dahulu. Kita masih memiliki kekuatan penguasa untuk mendukung kita. Kaisar Agung Ye Jun berkata dengan galak. Tidak ada jalan keluar. Kita hanya bisa berjuang sampai mati. Serang, tetua Suangang meraung, auranya yang mengerikan terkunci pada Kaisar Agung Tian Yong. Bunuh, teriak Kaisar Agung Pirles. Para ahli dari pavilion Dewa Kuno, Jiwa Naga, dan Istana Dewa Alkimia Kuno semuanya bergegas keluar. Pertempuran besar akan segera terjadi. Suami, kakak Feng, berdaulat. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan anggota Jiwa Naga lainnya bergegas mendekat. Nyonya penguasa dan yang lainnya ada di sini. Kaisar Agung Ye Jun dan yang lainnya terkejut. Istri, ekspresi Feng Wu Chen berubah. Dia segera mengirim pesan, Istri, cepat pergi. Suamiku, kami tidak akan pergi. Kalau kita mati, kita mati bersama. Ling Xiao Xiao menjawab dengan tegas. Desir, desir, desir. Di pavilion Dewa Kuno, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan ahli Jiwa Naga lainnya muncul dalam sekejap. Ribuan Dewa Kuno bergelar. Feng Wu Chen, apakah ini istrimu? Karena kau telah membunuh anakku, aku akan membunuh istrimu dan anggota Jiwa Nagamu. Yao Feng bertanya dengan ganas. Ekspresinya sangat menyeramkan. Ekspresi Feng Wu Chen berubah lagi, dan dia menatap Yao Feng dengan tajam. Meskipun Yao Feng terluka parah, ia telah pulih sedikit setelah menyembuhkan dirinya sendiri. Berurusan dengan Dewa Kuno bergelar bukanlah masalah. Feng Wu Chen, orang-orang dari Jiwa Naga telah datang untuk mati. Jika aku memurnikan mereka juga, kau tidak akan pernah melihat mereka lagi dalam kehidupan ini. Apakah kau sudah memikirkannya? Tanya penguasa Jiwa Iblis dengan dingin. Wajah Feng Wu Chen berubah menjadi ganas. Dia sangat marah. Pada saat ini, Yao Feng telah tiba di pavilion Dewa Kuno. Auranya yang mengerikan mengancam Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Ribuan Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno bergelar di pavilion Dewa Kuno ditindas. Tak seorang pun bisa bergerak. Mereka jatuh ke tanah, wajah pucat mereka dipenuhi rasa sakit. Feng Wu Chen, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan menyelamatkan mereka atau tidak? Yao Feng meraung. 3798. Sungguh kekuatan Dewa yang mengerikan. Kami tidak berdaya untuk melawan. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia juga seorang ahli alam pangu. Huff. Hanya dalam beberapa saat, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya memuntahkan darah karena tidak mampu lagi menahan aura mengerikan Yao Feng. Bahkan kura-kura King Xuan dan Kaisar Besar Yuan Hong pun tidak berdaya. Saudaraku, Chaos Xuan Fire Beast sangat marah. Kami tidak bisa membantu sama sekali. Sebaliknya, kami hanya menjadi beban bagi Feng Wu Chen, kata Long Xi Xi Hun dengan wajah pucat. Kekuatan musuh terlalu mengerikan. Kiyu Niu menggertakan giginya dan berkata dengan ekspresi kesakitan. Ribuan Dewa Kuno bergelar semuanya terluka parah. Feng Wu Chen, tampaknya kamu bertekad untuk tidak menyelamatkan San Er. Kata Demon Soul Soverein dingin. Kekuatan ilahi tiraninya melonjak saat ia mencoba memurnikan pecahan daging dan jiwa pangu si dan yang lainnya. Feng Wu Chen, kumpulkan mayat istri kalian. Yao Feng meraung dan melepaskan kekuatan sucinya yang mengerikan, mencoba membunuh jiwa naga dan yang lainnya. Tunggu, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dan menatap tajam ke arah Demon Soul Soverein. Dia mengaktifkan kekuatan Eternal Life Realm miliknya dan berkata dengan dingin, tarik kekuatan sucimu terlebih dahulu. Demon Soul Soverein tidak ragu untuk menarik kekuatan suci yang menyegel pangu si dan yang lainnya. Demon Soul Soverein tidak khawatir kalau Feng Wu Chen akan melakukan trik apapun. Paling-paling, dia akan membunuh pangu si dan yang lainnya lagi. Tanpa kekuatan ilahi yang menyegel mereka, kekuatan alam kehidupan abadi mulai berperan. Pangu si, kaisar luar angkasa, dan enam binatang purba bermutasi langsung dihidupkan kembali. Seperti yang diharapkan dari tubuh terkuat, Puji Demon Soul Soverein. Feng Wu Chen. Kaisar, pangu si dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan cemas. Bisakah kita menyelamatkan mereka sekarang? Tanya Demon Soul Soverein dengan dingin. Senior Pangu si, kaisar angkasa, kaisar waktu, bekerja samalah untuk melukai Sueza. Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya sambil mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Baiklah, jawab pangu si. Reinkarnasi penentang surga. Feng Wu Chen berteriak dan memanggil jiwa Yao San. Tidak lama kemudian, perang iblis bangkit kembali. Yao San tidak hanya pulih, ia bahkan memperoleh kembali kekuatan puncaknya. San, R, Demon Soul Soverein dan Yao Feng segera rileks. Bagaimana aku bisa hidup kembali? Wajah Yao San dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. San kecil, Feng Wu Chen lah yang menggunakan reinkarnasi penentang surga untuk menghidupkanmu kembali. Seru Yao Feng kegirangan. Dia telah menarik kembali auranya yang menakutkan. Feng Wu Chen. Yao San memandang Feng Wu Chen. Melihat penguasa jiwa iblis tepat di depan Feng Wu Chen dan jiwa naga yang terluka, perang iblis menduga bahwa Feng Wu Chen sedang diancam. Kalau tidak, mengapa Feng Wu Chen menghidupkan kembali musuh? Pada saat yang sama, Pangu Si, kaisar luar angkasa, dan yang lainnya menyerang Sue Sa yang sedang melawan Suan San. Huff. Sue Sa mendengus dingin dan galak. Dia sudah menyadarinya sejak awal. Kekuatan dewa yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan Pangu Si serta yang lainnya yang baru saja mendekat semuanya terpental. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi Suan San berubah drastis. Aku bahkan tidak bisa menghalangi kekuatan ini. Wajah Pangu Si dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Segar. Melihat ini, ekspresi Feng Wu Chen berubah muram. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diduga Feng Wu Chen. Sue Sa ternyata sangat kuat, dan kekuatan sucinya sangat aneh. Aku juga tidak tahu benda hitam apa ini. Demon Soul Sovereign juga melihatnya dengan kaget. Sue Sa ternyata menyembunyikan kekuatannya. Yao Feng juga tidak berani mempercayainya. Pangu Si, rencana yang bagus. Sue Sa mencibir. Jika aku tidak menahan diri, aku akan terluka parah olehmu. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkan Demon Soul Sovereign hanya dengan melukaiku? Bermimpilah. Ekspresi Pangu Si dan Suan San sangat muram. Mereka tidak menyangka kekuatan Sue Sa menjadi begitu mengerikan. Kekuatannya yang mengerikan mampu memukul mundur Pangu Si, artinya dia sudah lebih kuat dari Pangu Si. Sue Sa, fokus saja membunuh Suan San. Serahkan mereka padaku. Demon Soul Sovereign berkata dengan dingin sambil melirik Feng Wu Chen. Sue Sa menyerang lagi dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Kekuatan Suan San bahkan lebih mengerikan dari Pangu Si. Penguasa Jiwa Iblis. Pangu Si menggertakan giginya karena marah. Dia tidak bisa melupakan adegan saat dia dibunuh oleh penguasa Jiwa Iblis. Pangu Si, tidak ada gunanya bahkan jika kamu dibangkitkan. Terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Demon Soul Sovereign mencibir. Senior Pangu Si, apakah kamu masih ingat formasi yang dibentuk oleh Kaisar Surgawi Suan San saat kamu melawan penguasa Jiwa Iblis? Suara Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar. Segel seratus kaisar. Pangu Si tertegun. Ia lalu bertanya, Feng Wu Chen, bukankah kau bilang kau butuh waktu sehari? Kami tidak sabar. Demon Soul Sovereign terlalu kuat. Aku khawatir tidak mungkin membunuhnya. Aku harap kita bisa menyegelnya. Jawab Feng Wu Chen. Baiklah. Saya mengerti. Jawab Pangu Si. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah melintas ke pavilion Dewa Kuno. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memiliki tubuh abadi. Luka-luka mereka telah pulih. Suamiku, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu seharusnya tidak datang. Penguasa Jiwa Iblis terlalu kuat. Senior Pangu Si dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Kakak Feng, kalau kita mati, kita mati bersama-sama. Saat kami datang, kami sudah siap mati dalam pertempuran. Kami tidak akan hidup dalam rasa malu. Kata Liu Qingyang dengan tegas. Suamiku, kita telah naik dari alam fana ke alam Pangu. Kita telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Kita tidak peduli dengan saat ini. Kata Ling Xiao Xiao. Feng Wu Chen tersenyum tak berdaya. Arus hangat mengalir deras di hatinya. Bahkan saat menghadapi kematian, orang-orang ini tetap tidak meninggalkannya. Feng Wu Chen, apakah tidak ada cara lain? Tanya Long Sitian. Kita lihat saja. Feng Wu Chen tersenyum dan menjentikkan jarinya. Cahaya kemasan menembus Dahiling Xiao Xiao dan berkata, Istri, jika ada bahaya sebentar lagi, bawa semua orang dan bersembunyi di dalam. Dengan itu, Feng Wu Chen melintas ke sisi Pangu Si. Feng Wu Chen, apakah kamu masih berencana untuk melawan? Kamu tidak punya peluang untuk menang. Kakekku terlalu kuat untuk kamu lawan. Demon Soul Sovereign melirik Feng Wu Chen. Jika kau masih ingin ikut campur, aku akan membunuhmu. Feng Wu Chen dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Demon Soul Sovereign. Feng Wu Chen, aku mengagumi keberanianmu. Sayangnya, kau tidak mengerti apa artinya memukul batu dengan telur. Aku tidak menyentuhmu tadi karena aku ingin kau merasa putus asa. Kalau tidak, akan mudah bagiku untuk merebut kekuatanmu. Demon Soul Sovereign mencibir. Mundur, teriak Feng Wu Chen. Uluhan Avatar Yuan Spirit menghilang dari cincin ilahi. Berdengung-berdengung. Uluhan Avatar Yuan Spirit kembali ke tubuhnya. Kultivasi Feng Wu Chen langsung melonjak dan langsung menembus alam kaisar agung tahap tengah. Terobosan kultivasi. Demon Soul Sovereign terkejut. Tiba-tiba, Demon Soul Sovereign, Yao Feng dan yang lainnya juga terkejut. Alam kaisar agung tingkat menengah. Tuan telah menerobos. Kaisar Yejun dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Kultivasi suamiku masih meningkat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya membelalakan mata mereka. 3799. Feng Wu Chen, Apakah kamu gila? Kau telah memurnikan rumput abadi pangu. Binatang api keosuan berteriak, rumput abadi pangu adalah kunci terobosanmu. Tanpa bantuan rumput abadi pangu, akan sulit bagimu untuk menerobos ke-10 kaisar agung. Pagoda reinkarnasi juga membutuhkan energi spiritual rumput abadi pangu. Jika Anda memurnikan rumput abadi pangu, bagaimana pagoda reinkarnasi dapat pulih? Aku tidak peduli. Satu-satunya hal yang dapat membantuku meningkatkan kultivasiku adalah rumput abadi pangu. Aku harus menerobos ke alam kaisar kuno agung, kata Feng Wu Chen. Apa gunanya menerobos ke alam kaisar kuno yang agung? Bisakah kau mengalahkan benda tua itu? Kata keosuan firebeast dengan marah. Binatang api keosuan, kau akan mengetahuinya nanti, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kultivasi Feng Wu Chen meningkat tiba-tiba karena puluhan klon roh primordialnya telah sepenuhnya menyempurnakan rumput abadi pangu. Feng Wu Chen ingin memurnikan rumput abadi pangu sehingga ia bisa menerobos dan melepaskan kekuatan misterius yang lebih kuat. Karena kekuatan misterius Feng Wu Chen terus-menerus disalurkan ke pagoda reinkarnasi. Tepatnya, itu diberikan kepada seratus kaisar. Kekuatan yang disempurnakan oleh rumput abadi pangu meningkatkan kultivasi Feng Wu Chen dengan cepat. Tahap lanjut alam kaisar agung. Semua orang menatap Feng Wu Chen dengan kaget, seakan-akan mereka sedang melihat monster. Ling Xiao Xiao berkata dengan kaget, suamiku berhasil lagi. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin, Liu Qing yang gemetar saat melihatnya. Bisakah alam kaisar agung meningkat secepat itu? Apakah Tuhan menempa mutiara ilahi alam kaisar agung? Qiyu Tian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat membayangkannya. Sangat cepat. Apa yang sedang terjadi? Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan peningkatan kekuatan itu? Bahkan kekuatan misterius itu tidak akan begitu menakutkan, bukan? Bola mata prajurit iblis hampir terbang keluar. Feng Wu Chen telah menyempurnakan kekuatan murni dalam tubuhnya. Dia dapat langsung menyerapnya untuk meningkatkan kultifasinya. Apakah klonnya berkultifasi di harta karun luar angkasa? Tebak Demon Soul Prime. Tahap lanjut alam kaisar agung. Demon Win, keempat tetua, dan para ahli kuil pangus semuanya terkesiap. Mereka terkejut dan tidak percaya. Peningkatan yang mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini masih belum berhenti. Feng Wu Chen akan segera menerobos ke alam kaisar kuno yang agung. Yao Zan bahkan lebih terkejut saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wu Chen berhasil menerobos ke alam kaisar agung kuno. Semua orang terkejut. Inilah kerajaan kaisar kuno yang agung. Feng Wu Chen bisa menerobos hanya karena dia mau. Dari alam kaisar agung kuno-kuno kaisar kuno agung. Peningkatan yang mengerikan itu berada di luar pemahaman mereka. Apakah kerajaan kaisar kuno yang agung telah menjadi tidak berharga? Setiap orang, setiap orang, di dalam hati mereka, adalah para kultifator pagoda. Hebat sekali. Itu saja sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam kaisar agung kuno. Kekuatan ilahi dan kekuatan misteriusku telah meningkat pesat. Feng Wu Chen sangat gembira. Dengan terobosan yang terus-menerus, berbagai kekuatan ilahi Feng Wu Chen telah meningkat pesat. Setelah menerobos ke alam kaisar agung kuno, kultifasinya berhenti meningkat. Meskipun dia telah memurnikan rumput surgawi pangu, Feng Wu Chen tidak menyesalinya. Feng Wu Chen, pangu si, kaisar luar angkasa, dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Itu telah mengubah pemahaman mereka. Kerajaan kaisar agung kuno manakah yang tidak membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menerobosnya? Luar biasa. Feng Wu Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit. Feng Wu Chen, kau telah menembus alam kaisar kuno agung dan mengandalkan harta karun yang kuat untuk meningkatkan kecakapan bertarungmu. Kau tidak akan dapat mengubah apapun. Membunuhmu semudah menghancurkan semut bagiku. Kata jiwa iblis berdaulat dengan dingin saat niat membunuhnya yang mengerikan menyebar sekali lagi. Mudah bagimu untuk membunuhku, tapi aku tidak yakin itu bisa mengubah apapun. Feng Wu Chen mencibir. Dia segera memberikan sejumlah besar kekuatan misterius ke pagoda reinkarnasi. Pagoda reinkarnasi juga menyerap kekuatan misterius Feng Wu Chen. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan kakek. Bahkan pangu si tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi seorang kaisar agung kuno. Prajurit iblis sangat bingung. Feng Wu Chen, berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan? Jiwa iblis tua prime terlalu kuat. Kita tidak bisa bertahan seharipun. Tanya pangu si. Jangan khawatir. Aku tidak butuh waktu seharipun, jawab Feng Wu Chen. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat percaya diri. Demon soul prime mencibir. Aku akan menjebakmu terlebih dahulu. Tanpa bantuan kekuatan fisik terkuat, berapa lama kau bisa bertahan dengan kekuatan yang kau berikan kepada mereka? Tanpa kekuatanmu, mereka semua akan mati. Begitukah? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Mari kita lihat apakah kamu punya kesempatan. Ledakan. Demon soul prime tidak membuang-buang kata lagi. Tiba-tiba dia melesat keluar dengan suara yang menusuk telinga. Auranya melonjak. Dia benar-benar tak terkalahkan. Suamiku, wajah Ling Xiao-Siao dipenuhi kekhawatiran, dan telapak tangannya berkeringat. Longsis Hun dan yang lainnya juga sangat gugup. Mereka menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Huff. Pangusi mendengus dan segera melesat keluar. Kekuatan ilahinya yang mengerikan melancarkan serangkaian serangan yang mengerikan. Kaisar Agung luar angkasa dan Kaisar Agung waktu juga melepaskan kekuatan suci mereka untuk menghentikan jiwa iblis utama. Enam binatang iblis kuno melepaskan kekuatan ilahi mereka dan menggunakan semua keterampilan ilahi mereka. Us-us. Berdengung-berdengung. Serangkaian kekuatan divine skill yang mengerikan menyerbu ke arah Demon Soul Sovereign dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. 36 langit bergetar hebat sekali lagi. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan kekuatan sucimu? Demon Soul Prime berkata dengan nada meremehkan. Ia mengabaikan kekuatan ketiganya dan bergegas menuju Feng Wu Chen. Serangan Pangusi dan enam binatang iblis kuno diblokir oleh penghalang energi sebelum mereka bisa mendekati Demon Soul Prime. Kekuatan ilahi Kaisar Agung luar angkasa dan Kaisar Agung waktu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Jiwa iblis utama melintas dengan cepat. Kekuatan ilahi yang mendominasi membuat Pangusi, Kaisar Agung waktu, dan enam binatang iblis kuno terlempar kembali sambil memuntahkan darah. Pada saat yang sama, saat Dimensol Soverein menyerang, Feng Wu Chen segera menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Pagoda Reinkarnasi Kuno Feng Wu Chen meraung dan segera memanggil Pagoda Reinkarnasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Sebuah pagoda emas besar muncul di atas kepala Feng Wu Chen, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti cahaya Buddha, menerangi seluruh dunia yang gelap. Pagoda emas besar itu memancarkan energi kuno yang tak terukur. Harta karun apakah itu? Pagoda alam semesta. Liu Qing yang membelalakan matanya karena terkejut. Itu bukan pagoda alam semesta. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya karena terkejut. Mereka belum pernah melihat jiwa naga sebelumnya. Apa? Pagoda Reinkarnasi Kuno? Dimensol Prime terkejut dan menatap pagoda emas besar itu. Pagoda Reinkarnasi Pangu Xi, Yao Feng dan Yao Zhan juga terkejut. Dimensol Prime melotot ke arah Pangu Xi dan berteriak, Pangu Xi, kau memberikan pagoda reinkarnasi kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, apakah kamu gila? Kau telah memurnikan rumput abadi Pangu. Binatang api keosuan berteriak, rumput abadi Pangu adalah kunci terobosanmu. Tanpa bantuan rumput abadi Pangu, akan sulit bagimu untuk menerobos ke sepuluh Kaisar Agung. Pagoda Reinkarnasi juga membutuhkan energi spiritual rumput abadi Pangu. Jika Anda memurnikan rumput abadi Pangu, bagaimana pagoda reinkarnasi dapat pulih? Aku tidak peduli. Satu-satunya hal yang dapat membantuku meningkatkan kultifasiku adalah rumput abadi Pangu. Aku harus menerobos ke alam Kaisar Kuno Agung, kata Feng Wu Chen. Apa gunanya menerobos ke alam Kaisar Kuno yang Agung? Bisakah kau mengalahkan benda tua itu? Kata keosuan Fire Beast dengan marah. Binatang api keosuan, kau akan mengetahuinya nanti, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kultifasi Feng Wu Chen meningkat tiba-tiba karena puluhan klon roh primordialnya telah sepenuhnya menyempurnakan rumput abadi Pangu. Feng Wu Chen ingin memurnikan rumput abadi Pangu sehingga ia bisa menerobos dan melepaskan kekuatan misterius yang lebih kuat. Karena kekuatan misterius Feng Wu Chen terus-menerus disalurkan ke pagoda reinkarnasi. Tepatnya, itu diberikan kepada seratus kaisar. Kekuatan yang disempurnakan oleh rumput abadi Pangu meningkatkan kultifasi Feng Wu Chen dengan cepat. Tahap lanjut alam Kaisar Agung. Semua orang menatap Feng Wu Chen dengan kaget, seakan-akan mereka sedang melihat monster. Ling Xiao Xiao berkata dengan kaget, suamiku berhasil lagi. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin, Liu Qing yang gemetar saat melihatnya. Bisakah alam Kaisar Agung meningkat secepat itu? Apakah Tuhan menempa mutiara ilahi alam Kaisar Agung? Qiyu Tian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat membayangkannya. Sangat cepat. Apa yang sedang terjadi? Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan peningkatan kekuatan itu? Bahkan kekuatan misterius itu tidak akan begitu menakutkan, bukan? Bola mata prajurit iblis hampir terbang keluar. Feng Wu Chen telah menyempurnakan kekuatan murni dalam tubuhnya. Dia dapat langsung menyerapnya untuk meningkatkan kultifasinya. Apakah klonnya berkultifasi di harta karun luar angkasa? Tebak Demon Soul Prime. Tahap lanjut alam Kaisar Agung. Demon Win, keempat tetua, dan para ahli kuil pangus semuanya terkesiap. Mereka terkejut dan tidak percaya. Peningkatan yang mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini masih belum berhenti. Feng Wu Chen akan segera menerobos ke alam Kaisar Kuno yang agung. Yao Zhan bahkan lebih terkejut saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wu Chen berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno. Semua orang terkejut. Inilah kerajaan Kaisar Kuno yang agung. Feng Wu Chen bisa menerobos hanya karena dia mau. Dari alam Kaisar Agung Kuno-Kuno Kaisar Kuno Agung. Peningkatan yang mengerikan itu berada di luar pemahaman mereka. Apakah kerajaan Kaisar Kuno yang agung telah menjadi tidak berharga? Setiap orang, setiap orang, di dalam hati mereka, adalah para kultifator pagoda. Hebat sekali, itu saja sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno. Kekuatan ilahi dan kekuatan misteriusku telah meningkat pesat. Feng Wu Chen sangat gembira. Dengan terobosan yang terus-menerus, berbagai kekuatan ilahi Feng Wu Chen telah meningkat pesat. Setelah menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno, kultifasinya berhenti meningkat. Meskipun dia telah memurnikan rumput surgawi pangu, Feng Wu Chen tidak menyesalinya. Feng Wu Chen, pangu si, kaisar luar angkasa, dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Itu telah mengubah pemahaman mereka. Kerajaan Kaisar Agung Kuno manakah yang tidak membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menerobosnya? Luar biasa. Feng Wu Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit. Feng Wu Chen, kau telah menembus alam Kaisar Kuno Agung dan mengandalkan harta karun yang kuat untuk meningkatkan kecakapan bertarungmu. Kau tidak akan dapat mengubah apapun. Membunuhmu semudah menghancurkan semut bagiku. Kata jiwa iblis berdaulat dengan dingin saat niat membunuhnya yang mengerikan menyebar sekali lagi. Mudah bagimu untuk membunuhku, tapi aku tidak yakin itu bisa mengubah apapun. Feng Wu Chen mencibir. Dia segera memberikan sejumlah besar kekuatan misterius ke pagoda reinkarnasi. Pagoda reinkarnasi juga menyerap kekuatan misterius Feng Wu Chen. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan kakek. Bahkan Pangu Si tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi seorang Kaisar Agung Kuno. Prajurit iblis sangat bingung. Feng Wu Chen, berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan? Jiwa iblis tua Prima terlalu kuat. Kita tidak bisa bertahan seharipun. Tanya Pangu Si. Jangan khawatir. Aku tidak butuh waktu seharipun. Jawab Feng Wu Chen. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat percaya diri. Dimen Sol Prima mencibir. Aku akan menjebakmu terlebih dahulu. Tanpa bantuan kekuatan fisik terkuat, berapa lama kau bisa bertahan dengan kekuatan yang kau berikan kepada mereka? Tanpa kekuatanmu, mereka semua akan mati. Begitukah? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Mari kita lihat apakah kamu punya kesempatan. Ledakan. Dimen Sol Prima tidak membuang-buang kata lagi. Tiba-tiba dia melesat keluar dengan suara yang menusuk telinga. Auranya melonjak. Dia benar-benar tak terkalahkan. Suamiku, wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran, dan telapak tangannya berkeringat. Long Sis Hun dan yang lainnya juga sangat gugup. Mereka menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Huff. Pangusi mendengus dan segera melesat keluar. Kekuatan ilahinya yang mengerikan melancarkan serangkaian serangan yang mengerikan. Kaisar Agung luar angkasa dan Kaisar Agung waktu juga melepaskan kekuatan suci mereka untuk menghentikan jiwa iblis utama. Enam binatang iblis kuno melepaskan kekuatan ilahi mereka dan menggunakan semua keterampilan ilahi mereka. Us-us. Berdengung-berdengung. Serangkaian kekuatan Divine Skill yang mengerikan menyerbu ke arah Dimen Sol Sovereign dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. 36 langit bergetar hebat sekali lagi. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan kekuatan sucimu? Dimen Sol Prima berkata dengan nada meremehkan. Ia mengabaikan kekuatan ketiganya dan bergegas menuju Feng Wu Chen. Serangan Pangusi dan enam binatang iblis kuno diblokir oleh penghalang energi sebelum mereka bisa mendekati Dimen Sol Prima. Kekuatan ilahi Kaisar Agung luar angkasa dan Kaisar Agung waktu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Jiwa iblis utama melintas dengan cepat. Kekuatan ilahi yang mendominasi membuat Pangusi, Kaisar Agung waktu, dan enam binatang iblis kuno terlempar kembali sambil memuntahkan darah. Pada saat yang sama, saat Dimen Sol Soverein menyerang, Feng Wu Chen segera menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Pagoda Reinkarnasi Kuno Feng Wu Chen meraung dan segera memanggil Pagoda Reinkarnasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Sebuah pagoda emas besar muncul di atas kepala Feng Wu Chen, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti cahaya Buddha, menerangi seluruh dunia yang gelap. Pagoda emas besar itu memancarkan energi kuno yang tak terukur. Harta karun apakah itu? Pagoda Alam Semesta Liu Qing yang membelalakkan matanya karena terkejut. Itu bukan Pagoda Alam Semesta. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya karena terkejut. Mereka belum pernah melihat jiwa naga sebelumnya. Apa? Pagoda Reinkarnasi Kuno Dimen Sol Prime terkejut dan menatap pagoda emas besar itu. Pagoda Reinkarnasi Pangusi Yao Feng dan Yao Zhan juga terkejut. Dimen Sol Prime melotot ke arah Pangusi dan berteriak. Pangusi, kau memberikan pagoda reinkarnasi kepada Feng Wu Chen. 3800 Dimen Sol Soverein telah menyegel Pangusi selama jutaan tahun hanya untuk mendapatkan pagoda reinkarnasi kuno. Namun, dia telah menunggu selama jutaan tahun dan tidak pernah memperoleh pagoda reinkarnasi kuno. Sekarang, Pangusi telah memberikan pagoda reinkarnasi kepada Feng Wu Chen. Bagaimana mungkin Dimen Sol Soverein tidak marah? Dengan pagoda reinkarnasi, kekuatan pertempuran dan aura Feng Wu Chen melambung tinggi sekali lagi. Kekuatan kuno pagoda reinkarnasi memang luar biasa. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Feng Wu Chen sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan mengerikan dari pagoda reinkarnasi. Tuan, dengan kekuatan tempurmu saat ini dan enam kali kekuatan mata-matahari, kau seharusnya mampu melawan Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Mata Dewa itu berkata dengan penuh hormat. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, Feng Wu Chen melirik Kaisar Tian Yong yang sedang bertarung, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno berarti Feng Wu Chen dapat menahan lebih banyak kekuatan dari mata-matahari. Feng Wu Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa bertarung melawan Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Pagoda reinkarnasi yang sangat kuat. Energi cahaya yang mengerikan, harta macam apa itu. Aku merasa bahwa harta karun pagoda reinkarnasi sangat murni. Ling Xiao Xiao menatap kura-kura King Suan dengan rasa ingin tahu. Semua orang juga menatap kura-kura King Suan. Itu adalah senjata ilahi Pangu yang dibentuk oleh esensi penguasa Pangu. Itu adalah senjata ilahi terkuat di alam Pangu. Itu sama kuatnya dengan kapak ilahi Pangu. Kura-kura King Suan menjelaskan. Kekuatan yang sangat kuno, sangat mengerikan. Jauh lebih kuat dari senjata ilahi Pangu bintang tujuh kita. Kata Patriarki Yu Niu dengan sungguh-sungguh. Senjata Dewa Pangu terkuat. Senior Pangu si benar-benar memberikannya kepada kakak Feng. Liu Qing yang membelalakan matanya karena terkejut. Miao Qing Qing berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa Senior Pangu si tidak menggunakan senjata ilahi Pangu yang begitu kuat sendiri. Dengan cara ini, dia mungkin bisa bertarung melawan Demon Soul Sovereign. Senior Pangu si pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kita tidak bisa menebaknya. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak dapat menebak dan tidak dapat menemukan jawabannya. Di atas kehampaan, Pangu si menatap Demon Soul Supreme dan mencibir, aku bisa memberikan harta karunku kepada siapapun yang aku mau. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kamu tidak punya hak untuk mengendalikan menara reinkarnasi. Aku adalah Dewa Dunia Pangu. Aku memenuhi syarat untuk mengendalikan harta sihir apapun di dunia Pangu atau bahkan di dunia ini. Jiwa Iblis tertinggi meraung dengan marah, berharap dia bisa menamparkan Pangu si sampai mati lagi. Dia melotot tajam ke arah Feng Wuchen dan berteriak, hanya aku yang memenuhi syarat untuk mengendalikan pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen, mudah bagiku untuk merebut pagoda reinkarnasi. Kenapa kamu tidak mencobanya? Feng Wuchen menyeringai dingin, ada jejak rencana jahat dalam suaranya, dan dia sama sekali tidak takut. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak takut sama sekali adalah karena dia sudah memiliki kepercayaan diri. Keyakinan Feng Wuchen datang dari seratus kaisar bela diri di pagoda reinkarnasi. Kultivasi Feng Wuchen telah menembus alam kaisar kuno agung, dan kekuatan misteriusnya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, ia juga telah memberikan kekuatan kepada seratus kaisar bela diri di pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen sekarang adalah pemilik pagoda reinkarnasi. Segala sesuatu di pagoda reinkarnasi berada di bawah kendali Feng Wuchen. Feng Wuchen, kamu adalah orang pertama yang berani bersikap sombong di hadapanku selama jutaan tahun. Jiwa iblis tertinggi berkata dengan dingin. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya telah berubah menjadi kilatan ungu dan melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Saat kekuatan sucinya yang mengerikan meletus, aura mengerikan melonjak seakan berada di atas segalanya. Kaisar luar angkasa dan kaisar waktu hendak mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh pangusi. Jiwa iblis tua, tahukah kau untuk apa kekuatan pagoda reinkarnasi digunakan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dengan sebuah pikiran, ia mengeksekusi teknik seribu ilusi dan menghilang begitu saja. Feng Wuchen, teknik seribu ilusi dari kaisar seribu ilusi tidak layak disebut di mataku. Kata Supreme di Men Sol Supreme dengan nada meremehkan. Dia telah mengunci posisi Feng Wuchen dalam sekejap. Feng Wuchen muncul tanpa suara dan mencibir, pagoda reinkarnasi dibentuk oleh esensi pangu tertinggi. Selain kemampuan untuk menghidupkan kembali, kekuatan pagoda reinkarnasi juga digunakan untuk memurnikan kekuatan jahat di dunia. Kekuatan ilahi roh asal Anda telah diserbu oleh hati jahat Anda. Kekuatan pagoda reinkarnasi dapat menekan kekuatan ilahi Anda. Sayang sekali kau bukan pangu tertinggi. Semut seperti mu ingin menekan kekuatan ilahiku. Angan-angan, teriak jiwa iblis tertinggi dengan marah. Kekuatan ilahinya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen, dan jiwa iblis tertinggi melesat keluar lagi. Feng Wuchen mencibir, jiwa iblis tua, aku akan memberimu kejutan. Pagoda reinkarnasi kuno. Reinkarnasi abadi. Feng Wuchen meraung dan melepaskan kekuatan kuno yang mengerikan dari pagoda reinkarnasi. Reinkarnasi abadi. Jiwa iblis tertinggi mengerutkan kening dalam-dalam. Akhirnya tiba, pangusi menantikannya. Berdengung-berdengung. Tepat saat raungan Feng Wuchen jatuh, pagoda reinkarnasi tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang terang lagi. Kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus, dan gelombang udara yang mengerikan mengembun menjadi badai kematian yang menyapu dengan liar. Itu sangat mendominasi. Alam Pangu. Jiwa iblis tertinggi terkejut. Bukan saja jiwa iblis tertinggi merasakan aura alam Pangu yang kuat, tapi dia juga sangat akrab dengan aura ini. Alam Pangu. Para ahli dari berbagai kekuatan besar langsung melemparkan tatapan terkejut. Pertempuran sengit antara hidup dan mati sebenarnya terhenti sementara. Aura itu ternyata berada di atas auraku. Leluhur Suan Zan sangat terkejut, dan wajah tuanya tercengang. Aura ini, Sueza juga melemparkan tatapan terkejut. Itu benar. Aura mengerikan yang mereka rasakan adalah aura alam Pangu. Ada ahli alam Pangu di pagoda reinkarnasi. Mereka semua akrab dengan aura mengerikan ini. Kaisar Yuan Shi. Para ahli teratas dari pasukan utama berseru hampir bersamaan setelah pulih dari keterkejutan mereka. Itu benar. Itulah aura alam Pangu. Itu aura Kaisar Yuan Shi. Pangu adalah ahli kuno yang menciptakan dunia. Pemimpin seratus Kaisar. Ini adalah aura Kaisar Yuan Shi. Tidak mungkin salah. Wajah Supreme di Men Sol Supreme dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia membeku di tempat. Jiwa iblis tertinggi-tertinggi tidak percaya bahwa itu adalah aura Kaisar Yuan Shi, tetapi kebenaran ada di depannya, dan dia harus mempercayainya. Dalam pertempuran waktu itu, aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mungkinkah itu pagoda reinkarnasi? Jiwa iblis tertinggi langsung menebak. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih muncul. Aura yang sangat menakutkan dan mendominasi menyebar dari lelaki tua berjubah putih itu. Orang yang datang adalah Kaisar Yuan Shi. Sekarang dia seharusnya dipanggil Supreme Primeval. Melihat kemunculan Supreme Primeval, Supreme di Men Sol Supreme dan para ahli dari berbagai pasukan utama kembali terkejut. Terutama para Kaisar Agung dari sepuluh penjuru, mereka ketakutan di tempat dan kepala mereka berdengung. Itu benar-benar Kaisar Yuan Shi. Kaisar Yuan Shi telah dibangkitkan. Pemimpin seratus Kaisar. Kaisar Yuan Shi. Para ahli dari pasukan utama tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mereka sangat terkejut. Kaisar Yuan Shi telah dibangkitkan, dan dia telah menerobos ke alam pangu. Sudah jutaan tahun berlalu, dia akhirnya bangkit kembali. Supreme Primeval tersenyum tipis. Tatapan matanya yang tua dan dalam menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya tertuju pada Supreme di Men Sol Supreme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.